Putri Delina dihujat lantaran dianggap penyebab Sule dan Nathalie Holzer cerai. Selama ini diam, anak perempuan Sule satu-satunya itu muncul dengan memberikan sebuah komentar menohok di salah satu video TikTok yang menghujat dirinya. Putri Delina mengaku tertawa saat membaca semua komentar dari netizen. Ia pun menyebut mereka tak tahu apa-apa soal hidupnya. Satu garis bawah Ngakak sebenarnya baca komen-komen kalian, kaya yang paling tahu banget hidup aku, ujar Putri Delina. Putri Delina lantas mengimbau netizen untuk mengurus hidupnya sendiri. BTW, ngomong-ngomong urusin hidup kalian aja dulu yang bener ya, netizen maha benarku. Lanjut perempuan yang akrab di sapa putel. Seperti diketahui, konflik Putri Delina dan Nathalie Holzer diduga berawal dari podcast Maya Estianti. Kala itu, Putri Delina mengaku kesekian seraya meninggung nama Nathalie Holzer dan mendiang ibunya, Lina Jubaeda. Dia juga sempat menyebut bahwa dirinya masih merasa sakit hati jika mengingat pertengkaran Nathalie Holzer dengan Sule tamu lalu. Sebab, ia menjadi sasaran hijatan netizen. Sejak itulah perseteruan ibu sambung dengan anak sambung ini memanas. Sule pun dianggap tidak bisa menjadi penengah di antara hubungan mereka. Setelah menghadapi berbagai macam masalah, Nathalie Holzer kini mantap menggugat cerai Sule. Terima kasih.